Temui Raja Yordania, Prabowo, Indonesia terus pantau perkembangan memburuk di Gaza. Menteri Pertahanan Riz sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia terus memantau perkembangan di jalur Gaza, Palestina. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menemui Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, di Aman, Yordania, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Pemerintah Indonesia saat ini juga terus memantau dengan cermat perkembangan yang memburuk di Gaza, ujar Prabowo, dikutip dari siaran Pers Kementerian Pertahanan RI, selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Prabowo dan Raja Abdullah II membahas bantuan kemanusiaan dan perlindungan untuk rakyat Gaza sebelum digelarnya konferensi tingkat tinggi, KTT Call for Action, Urgen Humanitarian Response for Gaza, atau, Seruan Untuk Bertindak, Tanggap Darurat Kemanusiaan Untuk Gaza. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa Yordania telah menjadi salah satu mitra paling aktif dengan Indonesia dalam memperjuangkan rakyat Palestina. Prabowo juga menyampaikan prihatin karena terus bertambahnya jumlah korban luka dan meninggal akibat serangan Israel. Jumlah korban jiwa dan luka terus meningkat. Indonesia sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di Gaza yang sangat rentan saat ini, kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Raja Yordania Abdullah juga menekankan perlunya gencatan senjata segera di Gaza dan perlindungan terhadap warga sipil. Diketahui, Prabowo mewakili Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dalam KTT, Call for Action, Urgen Humanitarian Response for Gaza, atau, Seruan Untuk Bertindak, Tanggap Darurat Kemanusiaan Untuk Gaza, di Aman, pada hari ini, selasa. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Briggen TNI Edwin Adrian Sumanta mengatakan, KTT itu digelar sehubungan dengan seruan gencatan senjata di jalur Gaza. Konferensi ini diselenggarakan sehubungan dengan seruan gencatan senjata di Gaza, dengan tujuan agar para kepala negara dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat tanggapan komunitas internasional terhadap bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung, kata Edwin melalui keterangan tertulis, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024 pagi. Kehadiran perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam konferensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, ujar Edwin.